Pemirsa cahaya hati Indonesia, sebagai seorang anak bersikaplah baik dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua adalah kunci surgamu, tapi pun kita sebagai orang tua juga berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya orang tua durhaka, tidak ada hanya anak durhaka. Tapi kita bermohon kepada Allah, jadilah kita keluarga yang sakinah mawada wa rahma. Karena sebab doa-doa orang tua kepada anaknya dan sebab anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa zuriatina kurotain wajialna lilimut takina imama. Bismillahirrahmanirrahim ada orang tua anaknya tiga yang bisa nyanyi, yang bisa ngaji, yang bisa baca puisi. Lempengan ibu menggap-menggap sakaratul maut yang ibu cari yang bisa apa? Untuk aset akhirat. Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Sesuai dengan yang kita bahas di awal, itulah kunci bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunia hasana, wafil akhirati hasana, wakina ala banah. Satu orang ibu bisa melahirkan sepuluh orang anak, pengasuh sepuluh orang anak. Sepuluh orang anak belum tentu bisa mengasuh, merawat satu orang ibu. Menjadi orang tua merinding saya. Orang tua yang betul-betul idola idaman arbaun bin sa'adatil mar'i. Antakuna zauja tusulihatan. Tentunya punya istri yang solehah, amin dong. Punya suami yang soleh juga. A good husband makes a good wife, a good wife is a good price for husband. Punya anak yang berbakti kepada orang tua, lingkungan yang baik-baik. Juga rizki, gak usah khawatir, ada di negerinya. Menjadi orang tua yang idola, yang betul-betul tampan, yang betul-betul idaman. Tidak hanya mama, papa, tapi semuanya harus menjadi keluarga yang idaman. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu'ana ya karim, wa'afu'ana rahim. Astaghfirullahal'azim, nastaghfirullahal'azim. Wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulihah. Wa ajirna min hijsi dunia wa azabil akhira. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina. Wa karrih ilainal kufra wal pusuq wal isyan. Wa ja'alna min rashidin. Di awal tahun yang baru ini ya Allah. Masihi 2020. Telah tiba di hadapan kami. 14.1. Maaf Allah. 14.41. Telah tiba di hadapan kami. Maafkan dosa-dosa hamba mu hari ini. Maafkanlah dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati hidup, mamah melahirkan kami. Bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami ya Allah. Darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, air mata mama. Membasahi pipi. Karena membesarkan kami. Resah dan gelisah selalu. Ibu kami alami. Terimalah tobat kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawadda warahmah. Bayti janati rumahku sorgaku. Anak cucu kami anak yang soleh dan selehah. Keluarga kami. Ayah, bunda, keluarga yang idaman. Idaman negeri Indonesia. Selalu menjadi negara yang tetap dalam lindungan Allah SWT. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allahumma ya Rabbana atina fid dunia sana. Wafil akhirah sana wakina adha banar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qobur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih para guru kita yang dimulakan oleh Allah. Kaya Haji Agus Termawan. Ustaz Zaki Mirza. Ustaz Zalulung. Dan Nadia. Terima kasih. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh guru kita. Banyak ilmu yang telah disampaikan. Barakah buat kita dunia dan akhirat. Saya Ali Zainal undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamullah. Semuanya ala ta'a. Rasulillah. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Ala yasid. Habibillah. Tawasana. Di bismillah. Wabir hadir. Rasulillah. Wa kulimu jahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ahlil bagriya Allah. Salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala tohah. Rasulillah. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Ala yasid. Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.